Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saat ini aku berada di stasiun Tumpet Selamat datang di channel Wira City Walk Dan ini menjelang sebelum buka kuasa ya Nah jadi untuk hari Sabtu ini lumayan ini ya Banyak berbagai makanan ya Dan juga akan disini persiapan takjil semua ya Makanan-makanan takjil Rupanya di stasiun Tumpet juga terdapat ada makanan takjil ya Jadi gini ya suasana di TOD sisi barat stasiun Tumpet ya Nah jadi disini ya suasana takjil ya Nah ini cocok untuk berbuka puasa ya Nah disini banyak berbagai makanan ya Nah ini yang ada Ini cocok Instagram Ibu ya Ada Romadon Jakarta 1443 Hijri ya Jadi ini juga ada di stasiun Tumpet ya Selain di Taman Lapangan Banting Rupanya di stasiun Tumpet juga ada nih kayak gini ya bentuknya Nah jadi selain yang di dalam yang itu Yang tempat yang PKL yang di Tata Itu juga ada yang ini ya Jual pakaian juga ya Nah ini wansaro madenamut ya Jadi kayak ada takjilan gitu ya Nah jadi disini ada gorengan Ada ginseng Minuman kolak juga ada disini Oh iya disini juga ada nuansa romadon gitu ya Nah ini yang ada Biasanya di setiap hari raya itu ya Misalnya kalau hari rayanya Pi ada Pasti berubah-berubah ya Termasuk kayak hari natal pasti ada Kalau dipasangkan disini ya Nah tapi untuk hari ini Ini dalam rangka bulan romadon ya Nah nanti akan diubah mungkin pas Lebaran ya Di hari raya Idul Fitri ya Nah itu hari raya Idul Fitri itu di awal Mei ya Nah di stasiun Tumpet ini lumayan Ramai lancar ya Gak seramai kayak di Manggara ya Tapi memang ini termasuk TUDnya paling bagus ya Lebih luas ya pedestriannya ya Nah jadi kalau Bro dan Sis menggunakan Transportasi umum untuk Transjakarta itu Tidak berokrasi untuk hari Senin sampai Jumat ya Namun dia ada yang rute mikrolet ini ya Dari stasiun Tumpet ke Tarent ya Nah itu rata-rata pada ke kokos si Bro dan Sis Menggunakan angkot ini ya Nah jadi seperti ini ya Suasana instasun Tumpet Sisi Barat ya Jadi di sini ini memang banyak makanan juga ya Banyak macon-macon ini ya Nah ini sangat cocok juga Sambil berbuka Kalau misalnya beli air mineral juga bisa sih Karena ada peraturan KRL Boleh berbuka itu Minum air putih boleh di dalam kereta ya Apalagi dalam perjalanan ya Kalau misalnya Bro dan Sis ke Bogor ya Yang lumayan jauh ya Apalagi kalau misalnya pas Azan Maghrib Nah itu boleh minum di dalam kereta Dalam waktu itu kalau nggak salah 10 menit ya Sama dengan MRT Jakarta ya Biasanya pasti ada announcer gitu ya Kalau berbuka puasa ya Namun KRL Jakarta yang kurangnya itu sih Kadang nggak ada announcer berbuka puasanya gitu ya Nah itu yang kekurangan KRL Jakarta itu Kalau misalnya di dalam bus ya Apalagi perjalanan jauh ya Terima kasih Sampai jumpa puasanya gitu ya Jangan sampai jumpa puasanya gitu ya Jangan sampai jumpa puasanya gitu ya Nah jadi kalau ke Jakarta kota dan Angke Bahkan jati negara Itu melewati peran dua ya Nah yang peran satu itu ke arah Bogor ya Sama Depok Sama juga Pasar Minggu Ini main-main juga ya Padahal ini hari weekend loh Biasanya kalau hari weekend itu pagi hari sih Mungkin ini pas buka puasa juga sih Makanya jauh lebih ramai ya Dan disini ada peta denahnya ya Nah ini Nah ini terdapat ada rute KRL Ada rute MRT Dan juga ada rute LRT-nya juga ya Nah contohnya kayak gini Nah ini khusus MRT ya Kalau yang ini Ini LRT ya Dan disini juga ada kereta bandara ya Nah ini ke bandara Ini udah ke bandara Skarno-Hatta Nah ini juga terdapat Ada jalan-jalan jalan juga Dari jalan-jalan jalan-jalan jalan Kalau di lepas betul ya Nah sedang ke Cikaran Nah ini sampai ke Ruhakarta Nah itu biasanya Dari Cikaran Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like, share, komen, dan subscribe ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh